Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa sesosok mayat perempuan muda tanpa identitas ditemukan dengan kondisi mengenaskan, yakni dengan luka penuh luka tusukan dan gorokan di semua belukar di kawasan Jalan Raya Cicalengka Majalaya, Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Mayat yang ditemukan dalam keadaan setengah telanjang ini diduga merupakan korban pembunuhan. Warga kecamatan Cikancung di Jalan Raya Cicalengka Majalaya, digegerkan dengan peristiwa penemuan mayat perempuan muda tanpa identitas disemak belukar dekat kawasan industri makanan siap saji. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak pulang berkebun pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan kondisi tertelungkup dan penuh luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Nasnya lagi, korban yang diduga masih berumur di bawah 20 tahun ini ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan hanya menggunakan kaos berwarna merah dan ditutupi oleh jaket jeans. Kapolsek Cikancung AKP Tugiman membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya juga sudah mendatangkan petugas inafis dari Porles, Bandung guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Dirinya juga menduga kuat bahwa korban merupakan korban pembunuhan. Luka yang ditemukan di leher, di bagian beberapa, di bagian perut, beberapa ada seperti ada tusukan, mungkin sementara itu. Ini diduga pembunuhan seperti apa? Kalau melihat dari kondisi luka korban, untuk sementara seperti itu, tapi hasil, lebih hangat lebih hasil atopsi. Kini jenazah gadis malang yang belum diketahui identitasnya tersebut dibawa ke rumah sakit Bayangkara Sartika, Asih, Kota Bandung guna dilakukan autopsi untuk salah satu langkah penyelidikan lebih lanjut. Tim khusus dari Porles, Bandung juga kini tengah melakukan penyelidikan dan mengejar terduga pelaku pembunuhan. Rezitya Prasaja, Bandung TV